Kang Sule terekam jilat di organ intim Nikita Mirzani di bangku. Terima kasih telah menonton! Karena mampu mencuri perhatian publik terutama penikmat gosip tanah air. Apalagi Nikita Mirzani adalah sosok yang kerap melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Tak hanya itu dirinya juga sempat mendekam di balik jeruji besi lantaran menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra. Nikita Mirzani bahkan harus berada di sel tahanan selama dua bulan tapi setelah Majelis Haki memutus dirinya tak bersalah. Kini dirinya sudah bisa menghirup udara bebas. Setelah kembali bebas, Nikita Mirzani banyak menceritakan kisah-kisah dirinya selama di sel tahanan. Mulai dari dirinya merinovasi kamar mandi sel tahanan memakai uang pribadi. Untuk membuat nyaman para penghuni hingga cerita Nikita Mirzani memberikan makan 700 orang penghuni sel termasuk sipir setiap dua hari sepekan. Namun Nikita Mirzani ternyata juga menjadi sasaran berita miring. Termut akhir beredar video Nikita di Youtube yang mengklaim organ intim Nikita Mirzani tengah dicilati oleh Kang Sule. Benarkah video tersebut? Berdasarkan pemeriksaan fakta, kanal Youtube bernama Kabar Celebrity pada tanggal 15 Januari 2023 mengunggah video yang mengklaim Kang Sule tengah berbuat tak senonoh kepada Nikita Mirzani. Video tersebut berdurasi 5 menit 4 detik. Sementara pada sketch atau thumbnail video terdapat sejumlah potongan foto. Salah satunya perempuan mirip Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dalam sketch video itu tengah memakai duster dan duduk di sebuah bangku. Sedangkan di bawahnya persisnya menghadap organ vital Nikita Mirzani terdapat lelaki dengan wajah Kang Sule. Hot news sudah tak kuat menahan Niki shock tiba-tiba Kang Sule lakukan ini. Demikian tertulis dalam sketch video tersebut. Sementara pada judul video terdapat tulisan, sudah tak kuat lagi Kang Sule lampiaskan semuanya. Menurut penelusuran tim Metro pada video tersebut, tidak ada keterangan maupun rekaman yang mencari bukti Kang Sule. Tengah berbuat tak senonoh terhadap Nikita Mirzani. Dalam video, justru hanya disebutkan Sule sedang menyembangi rumah Nikita Mirzani. Video Sule mengunjungi rumah Nikmir sendiri sebenarnya adalah milik kanal Youtube Crazy Nikmir. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tidak ada dalam video tersebut yang menunjukkan Kang Sule berbuat tak senonoh terhadap Nikita Mirzani. Dengan kata lain, judul dan gambar sketch tidak sama dengan isi video yang diunggah. Karenanya disimpulkan bahwa video tersebut adalah kebohongan alias hoax. Resmi bebas, Nikita Mirzani siap menjalani operasi tulang. Nikita Mirzani saat ini sudah fokus bisa menghidup udara bebas. Setelah bebas, dia pun mulai fokus untuk memperlihatkan kondisi kesehatannya, terutama tulangnya yang sempat mengalami nyeri sampai tak bisa menoleh. Pengapuran tulang yang dialaminya pada bagian tulang belakang serta lehernya, Dikita Mirzani sempat membuatnya dirawat di rumah sakit Bayangkara, Serang Banten, dan juga Premier Bintaro. Ini setelah bebas, dia pun mengaku akan menjalani operasi, tepatnya pada hari Jumat. Dikibahkan Dikita Mirzani rancang mengalami kelumpuan apabila tidak segera menjalani operasi. Besok mau ngurusin kerjaan dulu, jadi dikasih waktu sama dokternya ngurusin kerjaan dulu, baru malamnya masuk rumah sakit. Jelas Nikita saat dijumpai di rumah sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan. Bintang komik 8 ini diketahui sempat beberapa kali mengungkapkan bagaimana kondisi dirinya yang kian memburuk saat mendekam di balik ciri-cidesi. Dia bahkan merasa jika kondisinya semakin parah karena terlalu banyak pikiran selama mendekam di sel. Mata sebelah kiri kayak mau keluar, hmmm, ngeri banget sama ini daerah leher. Kayaknya paling parahnya itu waktu di hutan serang karena kan pikiran segala macem. Ternyata ada penyempitan darah juga karena darah tulangnya ini ada kerusakan. Jadi makan parah lagi sekarang papahnya. Walau sudah mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh petugas, Miki menyebut jika itu saja kurang maksimal untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia bahkan menyebut jika penanganan terhadap penyakit tulang yang dialaminya terkesan lembat lantaran ada banyak prosedur yang harus dijalani sebelum bisa pergi ke rumah sakit. Ya di rutan memang gak dapat perawatan, obatnya aja dari pemerintah. Ditanganinya serba terlembat, harus ada tanda tangan, segala macem, ungkapnya. Terlebih lagi penyakit yang dideritanya itu mengherutkannya untuk menjalani terapi rutin sehingga saat mendekam di sel dirinya tak memungkinkan untuk menjalani terapi tersebut secara rutin. Tangis pecah sampai histeris telah dinyatakan bebas, Nikita Mirzani malah kena tudingan beri uang pelicin. Presenter penuh kontroversi Nikita Mirzani dalam sidang terakhir resmi diputuskan bebas dan sontak membuatnya bersujud sambil merangis histeris. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tahanan selama 20 hari di rutan serang Banten atas kasus pencumaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Dalam kasus tersebut, persidangan diwarnai dengan berbagai drama mulai dari absennya Dito Mahendra sampai penolakan permohonan menjalani pengobatan atas pengapuran yang dialami Nikita Mirzani. Tak heran jika presenter yang akrab bisa panik mir tersebut sampai bersujud syukur dibarengi dengan tangis histeris saat diputuskan bebas. Alhamdulillah, Nyai Nikita Mirzani tulis caption akun gosip Instagram at instajulit. Dalam unggahan berbentuk video tersebut, memang terlihat Nikmir langsung sudu syukur dan menangis histeris yang merupakan tangis bahagia. Sakir histerisnya, para jaksa di ruang persidangan dibantu oleh beberapa pihak pengamanan persidangan mencoba menenangkan dirinya. Banyak netizen yang kemudian menyatakan ikut senang, akhirnya presenter berusia 36 tahun tersebut dibebaskan. Sebab banyak yang menilai bahwa dirinya meskipun suka ceplos-ceplos dalam berkomentar di media sosial, memang memiliki hati yang baik. Terbukti dari kesanggupannya untuk menyentuhi banyak anak kreatif dan bahkan saat masuk ke rutan pun dirinya menghabiskan puluhan juta untuk mentraktir seluruh tahanan dan petugas lutan. Mulai dari Fiza sampai Nasti Padang. Dia itu aslinya orang baik cuma terlalu ceplos-ceplos aja, no filter, no topeng, tulis salah satu netizen di kolom komentar. Meskipun begitu tidak sedikit juga yang menduga perubatan ikut dari tiga anak ini tidak akan bertahan lama, mengingat lidahnya selicim gelut yang selalu berkomentar pedas. Percaya deh setelah ini dia akan merusul lagi jauh lebih licin? Sebut salah satu netizen di kolom komentar. Tak hanya itu saja beberapa netizen Jules Terum menduga dirinya bisa bebas karena memberikan uang licin kepada petugas kepolisian. Sampai jumpa di video selanjutnya Jules Terum